Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di pelatihan animasi kita sambung dengan interface yang kedua yaitu cara mengkopi objek disini kita masih mengenalan cara mengkopi kita sekarang akan mengkopi objek kamera dan lampu pada defaultnya disini ada lampu dan kamera kita bisa menggunakan copy objek sama seperti yang sebelumnya kita mengkopi objek kubus kita bisa mengkopi menggunakan shift d seperti ini atau bisa menggunakan alt d bisa kita lihat disini pada objek kamera ini yang dikopi menggunakan alt d ini yang dikopi menggunakan shift d kita akan coba objek ini kita ubah misal vokal length nya akan kita ubah oke sekian 38,18 kita lihat disini objek yang kita copy awalnya dia akan berubah menjadi 38,18 sedangkan objek yang tadi kita copy menggunakan shift d disini tetap 35 oke objek-objek disini interface nya bisa kita ubah misal limit nya kita aktifkan maka objek kopian dengan yang menggunakan alt d maka akan terkopi mengikuti kopian nya tadi oke ini bisa kita atur dan semuanya akan saling mengikuti sedangkan yang ini kopian menggunakan shift d dia tetap stabil dengan nilai yang awalnya pada bagian lampu juga sama kita bisa copy menggunakan shift d atau juga bisa menggunakan alt d nah disini lampu yang menggunakan alt d kita ubah warnanya menjadi kuning misal maka disini akan berubah menjadi kuning sedangkan yang satunya yang kita menggunakan shift d tetap stabil dengan warna putih misal kita aktifkan sphere disini oke dua-duanya akan saling mengikuti misal kita kecilkan seperti ini oke disini objek lampunya akan saling mengikuti oke oke demikian cara meng-copy objek kamera dan lampu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati